Nama Marcel Radival atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pusulap Merah akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan warga net. Kini Pusulap Merah pun semakin sering diundang ke acara TV dan warawiri di berbagai podcast. Baru-baru ini ia menyambangi podcast Denny Semargo. Pusulap Merah membongkar beberapa trik dukun seperti keris, jenglot, tuyul, tisu terbakar, santet, dan sebagainya yang ternyata hanya alat biasa. Salah satu contoh trik yang paling banyak digunakan oleh dukun yaitu jenglot. Pusulap Merah pun membongkar apa yang sebenarnya terjadi di baliknya. Jenglot yang kerap digunakan oleh para dukun biasanya akan terlihat menyala dan membuat orang-orang semakin percaya bahwa di dalamnya memang ada hal gaib. Atasnya pegang gini, pencet, tuh. Tuh, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, nah. Padahal sebenarnya ada tombol tersembunyi yang diterletak di bagian paha jenglot. Menurut Marcel, jenglot sebenarnya memang ada dan digunakan hanya sebagai pajangan selainnya action figure. Bahkan sebenarnya jenglot memiliki berbagai kreasi. Ada yang sedang dalam posisi duduk berdiri hingga ada juga versi lainnya, yaitu campuran dari bentuk kelelawar pada bagian bawahnya berbentuk ular. Tetapi jenglot dan alat-alat lainnya justru digunakan untuk hal yang kurang baik. Tak sampai di situ, Marcel pun membeberkan bahwa ada tips berupa gerakan yang bisa membuat para dukun dianggap sakti. Padahal sebenarnya mereka hanya menggunakan alat-alat tersebut yang bahkan dulunya hanya digunakan sebagai action figure. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Atasnya pegang gini, pencet. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, nah. Sampai jumpa di video selanjutnya.